Halo guys, selamat datang kembali di Korea Realmeet bersama orang korea yang medok hari ini papaku, mamaku, kakak kedua aku sama suaminya dan anaknya alias Elsa kita bakal pergi liburan ke daerah Kangonto Kangonto itu lebih ada di bagian utara jadi kalau pas musim dingin itu dingin banget sebenernya tapi disitu banyak tempat-tempat kayak pension atau kayak vila-vila gitu jadi buat liburan karena sekarang akibat virus corona ini terus juga kakakku pengen keluar negeri tapi gak bisa karena Elsa masih kecil terus ya ini virus masih menyebar akhirnya kita memutuskan untuk liburan bareng sekeluarga gitu ya keluarga besar ya lumayan lah kakak pertama gak bareng tapi kayak gitu nah kita mau pergi liburan bareng jadi hari ini kita nyewa mobil aku bakal nyetir lebih tepatnya kita ke daerah yang namanya Hengsong disitu terkenalnya Hanu daging sapi Korea asli ya jadi kita bakal nginep disitu katanya ada swing pool di dalam terus bakal bakar-bakar daging ya pokoknya main-main makan-makan gitu ya jadi udah lama kayaknya aku juga gak nge-vlog di luar langsung tak tunjukkan aja ya kayak apa vlog hari ini ini kita udah nyampe di rumah kakakku tapi gak turun-turun nih orangnya di telpon kakakku ya gak ngangkat kakak iparku ya gak ngangkat ya gak mungkin tuh ya kita telpon Elsa ya ya dan aku jarang-jarang ngintir mobil gede nih ya mobil karnival jadi agak masih agak gimana gitu tapi semoga perjalanan aman oke aku baru nyadar kalau aku pakai topi kacamata sama ini ya ya mohon dipahami rake situasi sekarang kayak gitu dan aku lagi males menangis menangi rambutku beneran 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 apa apa hongsi bongsi 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 iya mobilnya wah gendeng jelene korea ini kelihatan banget mobil korea banyak liatannya hyundai 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 kyia kyia hyundai mobil korea semua ya sih memang lebih murah sih makanya di korea tuh banyak jermin juga dimana-mana itu ada jermin di stasiun kereta juga ada disini depan rumah ada juga hehehe betul bye talk to mongsi out kenapa nanti hari ini Elsa bakal pergi liburank! omo sepertinya haha ya jadi dulu pernah ke Timur bareng tapi tidak wangi ini adalah kedua berarti ke Heksog semoga sekarang lebih baik soalnya waktu itu masih anak kecil banget Sekarang ya kecil lah, tapi waktu itu lebih baik Jadi mama aku pakai balsam kontrubu Soalnya kapan itu kan olahraga bareng aku Sekarang menjual Apa kakinya? Itu kakinya seperti Otonya kejang Nah terus Jadi misalkan gak suka bawa balsam Mama aku hari ini gak boleh ngendong Jadi yang ngendong bapak aku dan bapakku Senang banget sama Elsa Ya jadi seperti ini Kayaknya kita harus turun Pindahin car seatnya Elsa ke mobil Ke mobil karnival Ini Aku pake gede, aku pake banget Elsa pindah ke rumah Ya golpannya aja iya Fleksibel banget ini ya Badannya aja muter gitu Berarti aku nge-flop modeling ini ya Ini kan barangnya kelihatan penuh ya Tapi dulu waktu kita sekeluarga besar liburan Aku tuh duduk di kursi yang ini loh Tau tau Kursi yang belakang sendiri yang gak jelas ini Tau enak Tau enak Tau enak Tau enak Tapi ini nyaman banget semua duduk di kursi yang nyaman Sekarang pergi ke mobil yang kakakku Ngambil car seatnya baby Ini di Korea harus ini ya Ini kalo gak pake ilegal Karena bahaya banget buat anaknya Ini lagi ngelepasin Mungkin ada polo-polo mikir lu Kalo gak punya gimana saya punyanya beli mobil Sanggupnya beli mobil Itu gak bisa Di Korea itu sama Kalo misalnya aku sanggup beli mobil Aku juga harus sanggup beli asuransi Aku juga harus sanggup ini Kalo gak sanggup ya jangan beli mobil Istilah gampangnya kayak asuransi deh ya Asuransi Misalnya aku beli mobil tapi gak punya asuransi Terus terjadi tabraan Seseorang celaka Terus aku bilang Aku gak punya uang ini Nah itu sangat tidak bertanggung jawab Jadi kalo di Korea itu Seketika kita beli mobil ada beberapa tanggungan yang harus Kita tanggung ya Pasti ada orang yang berusaha gak Bayar terus gimana-gimana Tapi Ya kita seharusnya kayak gitu Secara hukum kayak gitu Oke Ya jadi kayak babysit ini Wajib Kalo kita gak pake Kena rendah Masyo itu bayi-bayimu Masyo itu Anak-anakmu Harus pake Oke Jadi aku tadi tanya Babysit ini mahal gak ya Terus kakakipar aku bilang Oh kalo di Korea sih Ya misalnya kamu Naftar asuransi buat anak-anak gitu Biasanya ya dikasih Jadi Ya mungkin ada harganya lumayan Tapi Banyak juga cara untuk dapetinnya gratis Tanganku dingin banget Kita taruh disini Aduh Kena masker kaisem nih Ini prosesnya agak ribet Jadi saboknya itu harus diikat-ikat gini Setelah sekian lama Akhirnya selesai pemasangannya Tadaaa Sabok Dari sana Sampai turun udah Menutup Biar bisa tidak Oke Sudah balik Ada ginian Kalo di Korea kayak gini Ya biasa ya Berarti tuh Punyanya orang Rumah depan Biasa banget kayak gitu di Korea Jangan diambil ya Pasti ya Polo-polo siapa yang ngambil gitu Saga Tunggu ng biscuits ya jadi sebelum perangkat kita ini jam sebelas mau makan dulu baru perangkat lagi kan Elsa harus tidur dulu bentar ya jadi kita makan dulu di rumah ya jadi tak makan sih bentar ya makan udah selesai Elsa juga udah bangun seneng babanya ya jangan suak kerak lu siapa dia gak mau Maunya sama Papa Dolan. Aku, Papa, Mama, aku semua gagal. Papa aslinya yang... Karena masih ada waktu, aku sama Mama pun nonton di tewan kelas dikit ya. Elsa juga makan dulu. Makan wak ya. Makan wak ya. Masih tak? Hmm. Sudah selesai makan, udah tak cuci bereng semuanya. Maunya udah tak buang sesuatu tempatnya. Elsa juga udah siap berangkat. Ya udah, waktunya berangkat ya. Bentar lagi, kita bakal berangkat. Mobil besar kayaknya naik mobilnya. Wuhh, untung rosa. Langsing ya, Son. Wuhh. Kade-kade. Kade-kade. Oke, karena beberapa menit kedepan aku bakal nyetir. Jadi nggak tak rekam dulu ya. Demi keamanan sesampainya disitu. Atau kalau ada hal baru tak rekam lagi, oke? Oke, tak tunjuk no tempatku. Oke, tak tunjuk no tempatnya. Ini kakakku yang bantu ngerekamin. Jadi mobilnya tadi disitu. Mobilnya udah diparkir disitu. Tempat depannya kayak gini. Nah, terus tadi kita naik tangga. Tangga. Ya, jadi udah naik tangga. Kita tunjukkan sekarang tempatnya kayak apa. Ini yang bantu ngerekam kakakku, oke? Oke, kita masuk. Nah, seketika kita masuk di sini, di sini ada mesin cuci. Terada alat ginian ya. Jadi kalau misalnya tinggalnya lama, bisa nyuci baju. Dan kalau kita masuk dikit lagi, di sini ada semi-dapornya. Ya, dapor lah ya. Ada microwave, ada rice cooker, ada tempat cuci pering, gitu-gitu. Semuanya udah disiapkan. Alat masak, alat makan ada, vulkas juga ada, mesin kopi juga ada, tempat makan juga ada. Ini tempat paling spesial ya, itu tempat tidur saya. Makasih ya, kakak saya. Ini tempatnya bapakku nanti tidur. Ada toiletnya juga, tak tunjuk dikit ya. Paling nggak biar kayak apa. Eh, masuk, masuk. Ya, jadi kayak gini ini. Luar bagus sih, tempat saya udah lihat. Luruh, ada ginian ya. Oke, jadi tempat tidurnya bapakku di sini ya. Tempat tidurnya di sini. Dan kalau kita keluar, oh ada ini ya, ada pemanas ruangannya juga. Dan kalau kita keluar, ada tiga pintu di sini. Yang pertama kamar, yang ini kamarnya agak kecil, tempatnya kakakku. Coba tunjukkan dikit. Ya, kayak gini. Di sini ada toilet satu lagi. Ya, toiletnya mirip lah ya. Toiletnya mirip, nggak beda jauh. Nah, ini tempat paling spesial. Ini tempat makan, tapi terbuat dari kayu kalau dilihat bawahnya. Di sini kita bisa makan daging. Dan menurutku ini spesial. Karena sebenarnya di sini ada kolam renang. Jadi, tengah-tengah renang bisa ke sini dalam kondisi sedikit basah menurutku. Jangan terlalu basah. Ya, makanya dibuat dengan kayu, mbak. Nah, di sini, ini harus hangat banget. Di sini aku mulai merasakan hangat. Jadi, ini air hangat. Wuh, air hangat. Ada kolam renang. Apa ini? Ayunan. Tidak, duduk. Tidak, duduk. Tempat duduk gini. Ayun-ayun kan. Nah, kayak gini. Terus di sini ada jacuzzi. Jacuzzi. Ya, jadi tempatnya kayak gini nih. Dan, kali ini kita mau bilang terima kasih kepada sponsor saya. Yaitu kakak saya sendiri yang membayar 6 juta rupiah. Iya. 6 juta rupiah. Ya, jadi mahalnya mahal. Cuman... 7 juta rupiah. 4 juta rupiah. 8 juta rupiah. Gendek, mahal kak. Weekend. Ya, soalnya weekend. Kalau nggak weekend mungkin Piro? Eh, makanya kalau kita tambah orang. Ini saat ini. Empat orang. Santai empat orang kita atau kamu atau yang sama. Oh, oke. Jadi, mungkin kalau hari biasa. Biasa. Empat juta. Empat jutaan. Empat jutaan. Jadi, ini karena weekend terus kita tambah dua kepala ya. Jadi, harganya membengkak. Tapi, kalau misalnya buat keluarga besar. Pengalaman yang bagus lah ya. Apalagi ini kan tertutup. Private banget. Dan, jauh dari kota. Jadi, bebas dari virus yang menyebar. Ini kameranya serong-serong ya. Saya bisa melihat. Aku liat. Oke, oke. Jadi, kayak gitu. Sekarang waktunya aku sama kakak Iparko. Pergi. Beli. Beli daging. Oke. Oke. Jadi, kakak aku, bapak aku, mamaku sama Elsa. Isra di sini sambil menyiapkan. Sedangkan aku sama kakak Iparko mau pergi ke supermarket. Naik mobil lagi. Beli daging dan bahan-bahan yang kita perlu untuk makan malam dan besok pagi. Bapak Irsa. Bapak Irsa. Bapak Irsa. Bapak Irsa. Irsa selamat jalan. Tempat ginian di kampung ya. Jadi, tempat ginian dibangunnya di tempat yang masih murah lahannya. Dibangun bagus. Dijual harga mahal karena terjangkau. Ya mungkin ada yang bilang kan cuma larisnya di weekend. Tapi sekali lari satu minggu seberapa juta coba. Jadi, lumayan mantap. Aku pengen banget juga. Ini ya. Punya bisnis kayak gini. Soalnya bakal nyaman banget kayaknya. Ini mereka juga punya anjing. Lihat. Anjing. Oke. Jadi tak nyetir lagi sih ya. Oke. Oke. Udah nyampe di supermarketnya. Di sini. Di Heng Sang itu terkenal banget sama daging sapinya. Jadi kita bakal beli daging bawahnya kali ini. Oke. Kita udah beli banyak minuman dan juga sayuran. Tinggal beli dagingnya sekarang. Wow. Situasi saat ini banyak banget caking. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Di sini juga ada. Untuk satu malam belinya segini banyak. Oke. Sudah lengkap. Balik lagi ke tempat penginapan dan mulai masak makan. Oke. Kamu silah. Baru sampai. Oh, udah jam lima. Kayaknya udah bisa mulai renang mungkin ya. Kita main-main dulu. Terus pelan-pelan makan dagingnya. Sudah kita beli. Oke, mari kita lihat Elsa. Elsa ya. Elsa ya. Aduh, Elsa. Elsa apa? Elsa ya. Hello. Ini karena panas ya. Jadi lensanya nguap. Oke. Kita ganti baju. Biar main-main juga ya. Waktunya renang. Udah tak lepas juga topiku. Ini belum lihat aku ya. Mari kita masuk air. Iya. Tidak buku-buka ya. Hah? Iya. Mari kita topiku. Tidak. 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 Hingga semuanya cuman. Angat-hangat pun. Angat airnya di sini ya. Saya lebih buat diet lagi ya. Tapi kurang tied. Oh ya... Apaan di tambahan dah? Apaannya tuannya itu? T��, sampai lihat. Chase itu nangis sih liat aku. Aku kelihatan serem mungkinnya karena rambut. Dia bodi karpus aku dan rambut. selamat menikmati oke untung sempet diet dikit ya jadi gak terlalu buncit sekarang aku diet mungkin ada like 1 minggu dok ya tapi paling gak lumayan ya oke oke jadi udah main-main dikit lagi makan kuis dikit ya menikmati waktu bentar ya bareng keluarga enak ya liburan gini ya enaknya punya keluarga ya waktu-waktu gini ya mama sama papa kayaknya udah capek udah istirahat udah mandi tadi misalnya duduk-duduk di sofa padahal nyetir ya ya gitu lah ya yang dewasa istirahat ya umur ya belum umur yang muda masih lebih berenergi yang muda masih lebih berenergi ya ya Elsa dan sekeluarga lagi main disitu aku disini main hp sendiri coba aku soalnya habis nyetir tadi ya jadi waktu pribadi sendiri juga main game disini ya waktunya istirahat dan lo laper aku sekarang soalnya tadi kita gak makan siang cuman makan pagi di rumah ya lo laper aku sudah gak sabar munggu untuk makan deking di malam aja di jabu sih lama-lama capek soalnya panas ya oke jadi ini udah mau selesai renang tapi kita renang dikit lagi kita tunjuk is ini kemampuan renang gue renangnya udah cukup waktunya keluar dan tak mandi dulu ya habisin kita mau makan daging oke udah mandi sekarang karena malam pakai sleeping mask untuk gimcicinya udah siap terus ada beberapa sayur sosis daging-daging nasi udah siap makan kayaknya uuuuhh lambat banget ini untuk raya waktunya dikit tapi masih banyak lemak disini tapi waktunya tadi gini pas sebelum kayaknya tahun ini harusnya dietnya dibutangkan ya Elsa ya ini papaku lagi mencoba ini yang bikin Elsa gak nangis soalnya mamaku eh mamaku kakakku lagi mandi maksudnya mamanya Elsa lagi mandi sekarang Elsa nyariin mamanya emu dalam ayah ayah selamat menikmati 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 selamat menikmati